Buya Yahya menjawab Baik silahkan Jawa Tengah Baik silahkan Silahkan langsung bertanya Mudah-mudahan Melindungi Buya Dan para santri Terima kasih Ini sudah diberikan Ketempatan untuk bergabung Ya ini Mohon maaf Mau bertanya tentang Akidah Akidah Akhir-akhir ini Banyak di message itu Orang-orang yang Mengatakan bahwa Allah itu Dalam kitab Al-Hibana Disebutkan bersifat istiwa Kemudian Betulkah sifat istiwa itu Adalah sifat beradiyah Bagaimana Ataukah Betulkah sifat istiwa itu Sifat beradiyah Baik Kemudian Selanjutnya ini Buya Karena dalam kitab Al-Hibana Karya Imam Ash'ari itu Disebutkan bahwa Istawa yang Ditakwil oleh Mu'tazilah Itu juga Istawlah Buya Nah apakah Istawlahnya Mu'tazilah itu Berbeda dengan Takwilan Istawlah yang Kita pahami Selama ini Baik Terima kasih Buya Mohon pencerahannya Mudah-mudahan Menjadi Amal Selain Amin Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antara naskah dengan naskah ini Menunjukkan bahwa Ada Tangan jail yang Ikut campur Di dalam Membuat kerusakan di dalam kitab Ibanah Karena di dalam kitab Ibanah disini Ada perbedaan Perbedaan Naskah Khususnya Naskah Naskah Terdahulu Dan naskah yang terbaru Yang dicetak Akhir-akhir itu Kok ada perbedaan Maka disini Ada dugaan Bahwasannya Kitab itu Memang aslinya ada Tapi sudah ada Campur tangannya orang Namanya Tahrif Jika demikian Maka kitab Ibanah adalah Kitab yang diragukan Benar Kitab Ibanah adalah Miliknya Imam Abu Hasan Ashari Tapi sudah ada Campur tangannya orang Disitu Kalau memang itu Kitab diduga Ada campur Tangannya Tangan-tangan Jail Maka Untuk mentasheh Kitab Ibanah Adalah dari siapa Ya dari Imam Abu Hasan Ashari Dari buku Imam Abu Hasan Ashari Yang lainnya Atau dari murid-murid Yang lebih tahu Dan sepakat Semuanya muridnya Tidak pernah Punya pendapat Seperti yang dikatakan Oleh Abu Hasan Ashari Di dalam kitab Ibanah Yang sudah dirubah Artinya Kalimat yang disebutkan Tentang istiwa Di dalam kitab Ibanah Yang menunjukkan Bahasanya Istiwanya Allah Yang tidak ada Di situ Tidak ada Tafid Tidak ada Ta'wil Maka Yang disebutkan Di dalam kitab Ibanah Di situ Karena berbeda-beda Naskah Yang bertentangan Dengan apa Yang dibawa oleh Murid Imam Abu Hasan Maka itu adalah Ibanah yang tidak Dibenarkan Kok sudah ilmiahkan Semacam itu Muridnya lebih tahu Bagaimana murid yang Lebih dekat kepada Imam Abu Hasan Ashari Tidak menemukan Itu semuanya Kenapa kita orang Akhir zaman Kok menemukan Aneh sekali Ada pun Tazwir Tahrif Telah dibuktikan Ada beberapa Kitab yang dirubah Hanya karena Tidak kecocokannya Satu kitab Misalnya kitab Adhkarnya Imam Nawawi Dicetak Di salah satu tempat Disitu kan ada Tentang ziarah Kubur Nabi Bahasa Imam Nawawi Menyebutkan dalam Kitab tersebut Bahasanya Ini termasuk Min afdal kurubat Paling bagusnya Untuk mendekat Dengan ziarah Nabi Ini dihapus Dicetak Dicetak Dan ada Cetakannya Sampai hari ini pun ada Dan Alhamdulillah Kita juga ada Cetaan yang dibuang Ini grup-grup Manusia Begini Kalau tidak cocok Suka merubah Jadi ada Bukti banyak Jadi ada Kitab Adhkarnya Imam Nawawi Itu ada Dipotong Empat atau lima Baris Dihapus Yang disitu Menunjukkan Pentingnya Ziarah Kubur Nabi Dicetak Dan tersebar Dan ini Tidak bisa dipungkiri Yang demikan itu Dan yang mentahkik Ada manusianya Ini grup-grup Yang mendukung Ibanah yang palsu Tadi Orang-orang grup Semacam ini Yang suka mentahrif Kitabnya orang lain Bagaimana Kitabnya Imam Nawawi Dirubah Di kitab Afqar Di kitab yang paling lama Cetakan Mesir Yang lama pun ada Kok kisah Apa cerita Tentang keutamaan Jorah Kubur Nabi Kenapa dicetakkan Di situ Kok jadi tidak ada Dicetak di Saudi Waktu ceritanya Dan ada bukunya Tidak ada Tiba-tiba Lima baris itu hilang Dan cetakan lebih baru Mana bisa dipercaya Cetakan baru Cetakan lama Nah Jika manusia Berani merubah Hanya karena Menurut keyakinannya Dengan cara indah Amanat ilmiah Maka ibanah Adalah nasibnya Sama dengan kitab Afqar Ibanah yang tidak Sesuai dengan Murid-murid Imam Abu al-Asyari Adalah ibadah Yang sudah dipalsukan Dan tandanya Ada naskah lain Yang berbeda Jadi antara Naskah yang ditemukan Dimana dan dimana Itu ada perbedaan Dan kebetulan Yang dianggap oleh mereka Yang punya akidah Tadzim Yang mengatakan Allah beristiwa Duduk Bertempat Di arus Di atas langit Dan sebagainya Naskah yang diakui oleh mereka Berbeda dengan Naskah yang lainnya Jadi anda Jadi kalau begitu Ibanah adalah Iktimal Jadi tidak perlu kita Memegang Ibanah Masih ada Buku-buku Buku-buku Asal-Asyari Yang lainnya Jadi seperti itu Jadi jangan Mentang-mentang Dinisbat kematuan Asal Kepada Imam Abu al-Asyari Banyak Dipalsukan Termasuk Syekh Abdul Wahab Asyari Beliau dalam kitab Salah satu kitabnya Tempikul Muhtarin Atau kitab Mizan Qubro Beliau bercerita Bahasanya Beliau masih hidup Beliau masih hidup Mengarang sebuah kitab Kemudian Kira-kira itu Dikirim dia Kepada negeri-negeri Supaya disebarkan di sana Rupanya Pas beliau masuk ke satu negeri Dimusuhi sama orang yang ada di situ Kenapa? Tulisan Imam Abdullah Habsyarra ini Berbeda dengan Keyakinan yang benar Akhir yang benar Abdullah 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 Saya bingung Keyakinan yang mana? Ini Rupanya Kata Abdullah Habsyarra ini Itu Aku tidak pernah mengucapkan Jadi selama dalam perjalanan ini Ada yang campur tangan Merusak Apa kata Abdullah 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 Inilah Bahayanya Orang yang fanatik Dan tidak melihat kebenaran Sebagai kebenaran Dan tidak terbuka Orang fanatik Dia membuat fitnah Aku masih hidup saja Buku ku dipalsukan Bagaimana jika aku mati? Ini loh Golongan orang-orang begitu Kalau anda yang ingin punya data Buku apa yang dipalsukan Dan dirusak Kami punya datanya Dan ada bukunya Saya jejer Jadi ada sekelompok orang Yang suka merusak Ibanah termasuk bagian kitab Yang dirusak Nah ini Abdullah Habsyarra ini Bercerita Aku masih hidup saja Pindah ke negeri Sudah dimasukkan Disusupkan Ada tatsis Jadi anda dimasukkan Agar Abdullah Habsyarra ini Dimusuhi Termasuk ibanah adalah Ditatsis Ada dimasukkan Agar sesuai dengan Akidah yang sesat Sementara Abu Hassan Ashari Adalah akidahnya Di sunnah wal jamaah Yang selama ini diikuti oleh Kaum Ashairah Jadi Ashari Yang menjelaskan adalah Kaum Ashairah Jangan seperti Sebagian orang mengatakan Saya percaya dengan Ashari Tapi saya tidak senang Dengan Ashairah Nah ini sakit Siapa yang membawa ilmu Yang memulasan Ashari Sampai Seperti Kalau ke atas Saya mau dengan Nabi Muhammad Tapi tidak mau dengan sahabat Yang memindah ilmu itu siapa Yang memindah ilmu Abu Hassan Ashari Sampai ke kita itu siapa Murid yang memulasan Ashari Yang murid Abu Hassan Ashari Namanya Ashairah Kalau ada orang Akhir zaman berkata Kalau Ashari Aku mau Maksudnya Ibanah yang palsu ini Ibanah ada yang benar Ibanah yang palsu Ada itu Maksudnya Belasalnya dengan Ibanah yang palsu Ibn Asakir Juga masukkan Kitab Ibanah Anda bisa lihat Dalam kitab Tabyunil Kadibil Muftari Itu ada juga Dijelaskan tentang Masalah-masalah Ibanah Artinya Yang tertulis Dalam kitab Ibanah Yang bertentangan Dengan Kaumah Syairah Itu ada Tatsis Jelas Karena mungkin Murid-muridnya Orang akhir zaman Lebih tahu daripada Muridnya Aneh sekali Itu kebohongan Dan ada sekelompok orang Yang di saat Tidak sesuai dengan Sebuah buku Karena buku itu Tenar dan populer Dirubah Imam Nawawi Termasuk jadi korban Imam Ghazali Juga dapat Syabdullah Habsyarani Dapat Termasuk ini adalah Abu Hassan Al-Ash'ari Sehingga muncullah Muncullah Satu Satu Pemahaman baru Dan aneh Abu Hassan Al-Ash'ari Sudah pindah Mengalami Tiga perubahan Dalam akidah Yang pertama adalah Dari Faham Mu'tazilah Kemudian pindah Kemudian pindah Yang ketiga Akan tapi Yang benar adalah Abu Hassan Al-Ash'ari Hanya dua kali pindah Dari Mu'tazilah Menuju kepada akidah Kita ahli sunnah Di wal-jama'asy'ariyah Tidak ada yang ketiga Yang ketiga ini Atas dasar kitab ibadah Yang Yang tekniknya Berbeda-beda itu Saya senang Dengan yang bertanya Begini ada kritis Kita ahli sunnah Wal-jama'asy'ariyah Dengan yang selama ini Asy'ariyah Diterjemahkan oleh Ulama'-ulama'asy'airah Disimpulkan nanti Setelah terjemahkan Disimpulkan lagi Jadi Kitab-kitab yang tersebar Di negeri ini Lihat akidah Yang kita belajari Lihat Itu bertentangan dengan Ibanah Dimulai dari yang paling kecil Akidah tul'awam Dan syarahnya Kemudian juga Kifaya tul'awam Kemudian naik lagi Menjadi kitab Misal Jawahartu Tawahid Kemudian Umul Barohin Dan semuanya itu Lihat Itu bertentangan Dengan ibadah Dan ini Kitab di karang Makanya Jangan ragu Anda ahli sunnah Wal-jama'asy'ariyah Adun kitab ibadah Anda simpan di lemari Karena apa Teknya berbeda-beda Yang berbeda Dengan Yang berbeda Dengan Akidah Al-jama'asy'ariyah Koma'asy'ariyah Maka itulah Pemalsuan Tidak usah Menoleh dengan ibadah Biarpun saat ini Ibadah betul-betul Dibesarkan oleh mereka Karena ada Ada penyusupan Kemudian setelah itu Dianggap ini adalah Untuk menghancurkan Koma'asy'ariyah Inilah yang Lagi rame saat ini Kita juga tahu Hal yang demikian itu Jadi mereka Mengangkat ibadah Itu sebenarnya Bukan karena mengangkat Abu'asy'ariyah Karena membela akidahnya Karena dalam ibadah Kebetulan ini yang Perbeda-beda Naskahnya berbeda Jadi Himbuan kami adalah Ibadah disimpan Kalau anda ingin Belajar akidah Imam Abu'asy'ariyah Jangan dengan kitab Yang diperselisihkan Jangan dengan kitab Yang diperselisihkan Yang lebih tahu Tentang pemikiran Abu'asy'ariyah Muridnya Dan muridnya Dan muridnya Dan begitu seterusnya Ulama-ulama kita Dengan kecerdasannya Yang memegang Kampu Kepemimpinan ilmu Di azhar Seperti Imam Beliau menyebarkan Ilmu akidah Alisunnat waljamati Ash'ariyati Yang tersujat Dan maturidiyati Yang tersebar Penjuru dunia Ada orang Akhir zaman Dan itu Otak atik Otak atik Rubah kitab Atikarnya Nawawi Ibanah Yang sudah disusupkan Kemudian ditampil Tampilkan Maka anda jauh-jauh Dengan kitab Yang semacam itu Karena apa Dia pakai nama besar Imam Abu'asy'ari Akantabiyyati Itu adalah Ada tatsis Di dalamnya Karena yang lebih tahu Tentang pemikiran Abu'asy'ari adalah Ya Murid-murid Beliau sendiri Ini saja Wallahu'aklam Bissawab Kemudian Pertanyaan selanjutnya Yang datangin Dari hamba Allah Dari Karawan Ada-ada hal Tentang Ada pertanyaan Tentang Ta'wilan Maaf Tadi ada pertanyaan Penting lagi Tentang ta'wilan Ta'wilan Yang dihadirkan Komu'atazilah Kita harus tahu Manhaj ta'wil dulu Ta'wil itu apa sih Ta'wil itu tidak boleh Tanpa sandaran Tanpa dasar Dalam manhaj kita Ada namanya ta'wil Kita serahkan kepada Allah Kita meyakini Bahasanya ada istiwa Dan kita yakin Istiwa ada Tapi lihat Istiwanya kayak apa Kita tidak perlu banyak tanya Sehingga itulah Manhaj ta'wil Seperti waktu Imam Malid Tentang istiwa Istiwa Atau maklum Semua orang tahu istiwa Istiwanya pohon Adalah mekar Dan tinggi Istiwanya manusia Duduk di atas Istiwanya istawa itu Istiwanya Istiwanya perahu Adalah bersandar Jadi istawanya Orang itu Mengerti semuanya Jadi ada 17 makna istiwa Disesuaikan dengan apa itu Kalau manusia Yastawi Alal arsi Seorang raja Bertahta Di singgah sananya Kalau perahu Yastawi adalah Bersandar Di pelabuhannya Kalau pohon Yastawi Membesar Dan ini Yastawi Disesuaikan pohon Kita tidak tahu Tentang hakikat Allah Lalu akan disebabkan Istiwa kepada Allah Dengan cara yang kita atur Yang tidak benar Asya Allah Allah bukan manusia Allah bukan berahu Allah bukan Bukan-bukan pohon Maka istiwanya bagaimana Kita serahkan kepada Allah Jangan diatur Soalnya Allah duduk di atas Ars Ini ngacau namanya Mau kita tidak tahu Hakikatnya Allah Kok kita mengatur Kalau Anda tahu pohon Maka Yastawi Pohon Pohon Yastawi Raja Yastawi Manusia Yastawi Perahu Yastawi Ya benar Karena kita tahu Perahu kelihatan Di mata kita Tapi Allah Jalla Jalaluh Kita tidak tahu Maka istiwa Tidak boleh Anda kira-kira Dengan makna yang Anda Faham tentang diri Anda sendiri Maka para ulama Istiwa ada Tapi ketahuilah Itu semua kita serahkan Bada Allah Istiwa kita Nuthbit Ma'adbatullahu Istiwa ada Tapi tidak Istiwa huiru majhul Istiwa adalah jelas Walkaif Caranya bagaimana Huiru ma'kul Bukan Bukan majhul Huiru ma'kul Tidak masuk akal Kita tidak bisa menjangkau Enam Wasu'alu anhu bit'atun Kalau yang banyak Nanyakan bit'ah Jangan dibahas Serahkan kepada Allah Muruh Kata Imam Malik Lewati Ini adalah Tafwid Kemudian ada Ta'wil Ta'wil itu adalah Karena lafat ini Secara dohir Secara dohir Yang tidak punya wapasan Bisa salah faham Maka perlu Orang yang baru Membacanya Diberi wawasan Dengan pemahaman Akidah yang lainnya Misalnya Kalau istawa itu bisa Kalau dimakna Istawalah itu Bukan berarti Berkuasa kemarin Tidak menguasai Aras Kemudian Allah S.A.W. Berarti Aras kemarin Tidak ada yang Muasai Tidak begitu Jadi salah satu Dari makna Istawa itu Kan banyak Ambil makna Yang cocok Untuk Allah Ambil istawa Dengan 17 makna Atau 21 makna Itu Yang paling cocok Apa Istawalah Bikudratihi Bukan berarti Suma itu kemarin Tidak Kemudian tidak Istawalah Tidak jadi Istawalah dalam Kaum Mutazilah Itu tidak ada Tahrib Bukan Istawalah Berarti Merubah dari Istawa menjadi Istawalah 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 menjadi Istawalah Tidak Istawalah adalah Salah satu Makna Allah Istawali Kalau Allah Menguasai kita Allah Menguasai aras Itu Ta'wil dalam Irama Memahamkan Kepada Orang Yang Wawasanya Tentang sifat Allah Kurang Sehingga Perlu dikasih Makna Yang sesuai Seperti Yadullah Tangan Allah Apa yang Bisa difahami oleh manusia Yad Adalah diartikan Kekuasaan Bagaimana kita Mengahami Kekuasaan Allah Ada ayat lain Tentang Kudratullah Jadi Cara menakwilinya pun Tidak ada Tidak boleh Seenaknya Tidak ada Ta'wil Semaunya Ta'wil Ada ta'wil Yang Kurib Ada ta'wil Ba'id Ini ta'wil Yang aneh Orang Yang memaksa Allah Harus tinggal Di atas Arus lihat Dia menakwili Tidak mau ta'wil Tapi nakwili Tolong Ini baca Di ajaran Akidah mereka Rupanya Mereka Membanggambar Gini Allah Arus adalah Makhluk Allah Terbesar Ini uniknya Mereka Yang anti ta'wil Mengusuhi kaum Asyairah Terjerumus Tidak sadar Jadi mereka Menggambarkan Arus adalah Makhluk Allah Terbesar Allah Yastawi Yastawi Beristiwa Di atas Arusnya Lalu Di atas Arus itu Apa namanya Ya tempat Maka Allah Bertempat Berarti Allah Diliputi oleh Sesuatu Oh enggak Itu namanya Makan Makan Adami Namanya Makan Adami Adam itu Kan tidak ada Makan Ada Makan Adami Allah yang Ada di dalam Adam Jadi Tidak faham Makna Adam Jadi dia Mengatakan Bahasanya Ada Makan Makan Adami Kalau anda Pengen tahu Bukunya Saya ada Dan dibaca Di universitas Mereka Yang mengatakan Allah Film makan Namanya Makan Adami Ajib Ta'wil Dari mana Allah Yang Maha Wujud Berada Di Namanya Makan Yang Namanya Makan Adami Dan Ini Biasa Saja Mereka Tidak pernah Mengatakan Ini Sesat Bahkan Ini Ta'wil Ba'id Yang Demikan Itu Allah Tidak Bertempat Sebelum Allah Menciptakan Tempat Allah Seperti Sebelum Menciptakan Tempat Dan Tidak Perlukan Tempat Ini Adalah Akidah Kita Ahli Sunnati Waljamati Jadi Muta Zillah Menta'wili Menta'wili Kemudian Kaum Asyairah Juga Menta'wili Tapi Bukan Berarti Kita Ikut Muta Zillah Yang Bisa Diambil Dari Akidah Manapun Yang Benar Yang Tidak Bertentangan Bisa Kita Ambil Dari Sisi Ta'wil Kaum Asyairah Adalah Mengambil Bagian Daripada Ta'wil Cara Yang Diambil Oleh Kom Mutazilah Tapi Forsinya Tidak Seperti Mutazilah Yang Telah Luas Kita Ada Aturannya Dan Tidak Ada Dalil Yang Pasti Dalil Qut'i Ta'wil Kita Didukung Dalil Qut'i Bukan Asal Ta'wil Seenaknya Seperti Tadi Yang Menyalah Nyalahkan Kom Asyairah Tak Tahunya Ta'wil Dengan Akalnya Allah Adalah Maha Melip Apa Menguasai Arsh Arsh Makhluk Allah Terbesar Di dalamnya Ada Kursi Dimakan Yang Namanya Makan Adami Aneh Sekali Jadi Ini Masalah Akidah Anda Tidak 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 Bersana Kemari Anda Kalau Belajar Akidah Akidah Yang Sesat Tambah Pusing Cukuplah Anda Kembali Kepali Akidah Yang Sudah Tersebar Ke Juru Dunia Sudahlah Dengan Mudah Anda Akan Aman Kalau Anda Pengen Tahu Adar Agar Selamat Dari Ditipu Dari Uang Asli Dan Uang Palsu Tidak Usah Anda Mencari Uang Palsu Di Sini Cukup Anda Kenali Uang Asli Maka Anda Tidak Akan Ketipu Dengan Uang Palsu Seperti Itu Belajari Akidah Yang Benar Anda Akan Aman Tidak Diganggu Oleh Akidah Apapun Karena Akidah Ahli Sunnah Adalah Kami Yakini Seyakin Yakin Akidah Terbenar Ahli Sunnah Terbenar Apakah Akidah Lain Ada yang Benar Asalkan Tidak Bertentangan Bisa Saja Tanpa Keluar Asyari Ada lagi Selain Abu Masyari Abu Masyur Abu Ja'far At-Tuhawi Dan Masih Ada Ulama Yang lain Tapi Tidak Bertentangan Yang Repot Bertentangan Ini Yang Tidak Dibenarkan Akidah Akidah Jelas Tidak 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 Maka Urusan Akidah Tolong Kita Harus Dengan Penyuk Yakinan Bicara Akidah Harus Dengan Yakin Tidak 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 Benar Ingat Akidah Kita Adalah Ahli Sunnah Asyariah Asyariah Pengikut Imam Abu Al-Sari Dan Ulama Asyairah Ini Saja Wallahu Terima Altyaz